Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inilah cara membongkar printer kanon TS307 pertama-tama itu yang sebelah kiri atas kita coba lepas selanjutnya kanan atas ini dengan cara mencongkel ya ini pakai obeng main ya ini sudah terlepas juga habis itu kita lepas untuk penahan kertas di belakang atas selanjutnya kita lepas baut yang ada di kanan atas selanjutnya sebelah kiri atas selanjutnya sebelahnya sebelahnya ya itu ada baut lagi dan yang sebelah sini juga ada lagi kita lepas juga dan selanjutnya kita lepas dulu yang sebelah ini sebelah ini belia ini tadi bautnya sudah saya lepas duluan jadi itu bautnya sudah saya lepas jadi ini tinggal lepas untuk penutupnya penutupnya yang atas kita cabut dulu kabel AC nya penutupnya ini printer ini saya bongkar nanti akan saya servis dikarenakan blinking ya jadi saat mau di resep itu sudah tidak bisa lagi ya jadi saya resep tidak mau respon untuk untuk metode pencet lima kali jadi ini saya selesai untuk saya ganti ICA corner ini kita bongkar sesuai dengan yang saya melakukan ya jangan lupa ya jangan lupa pencet tombol subscribe nya dan bunyikan tanda lonceng nya supaya nanti tahu langkah berikutnya tentang ide-ide dan kreatif-kreatif lainnya yang saya lakukan ini selesai selesai hati-hati ya saat membuka penutup yang ini ya karena ada keproduksi dan foto dua jalur nah ini tadi terlepas saat mau melepas cover yang atasnya ini juga kabel fleksibrainnya jangan sampai rusak ini kita akan bongkar sampai ke motherboardnya ya ini soket-soket saya lepas dan fleksibelnya saya juga saya akan lepas semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mana polkanya ya 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 oh ya ini adalah ICF ROM nya ya yang saya beli di online ya oke sekian dulu untuk video tutorial cara mencopot printer jangan lupa subscribe like tunggu video selanjutnya terima kasih oke